Bismillahirrahmanirrahim Festival Kuliner Bogor tahun 2016 Saya nyatakan resmi dibuka Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sekalian Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Festival Kuliner Bogor ini tentunya memberikan gambaran kepada kita Tadi Bu Elisa belum mendidipin Yus, semangat Semangat, semangat Semangat dari mereka Ih keren banget loh Sheputo Bahan dasarnya ada Pertama adalah untuk meningkatkan jenis kuliner di Kabupaten Bulu Karena apa? Karena potensi hasil produksi pertaniannya kan di Kabupaten luar biasa Tadi saja kan dari ubi bisa menjadi enak seperti itu Tinggal bagaimana kreatifitasnya ini kan lebih tingkatkan Jadi kesempatan seperti ini saya kira untuk meningkatkan kreatifitas para apa ya, pencipta kuliner ya Tadi ada 40 dari Kecamatan, 30 dari PHRI, 10 dari Unum dan 10 lagi dari Sahai Oh dari provinsi, jadi ada 10 provinsi yang ikut disini Dan ini dari tahun ke tahunnya saya melihat ada perkembangan ya, sangat bagus sekali Jadi kan kalau Bogor terkenal dengan kulinernya ya Bagaimana kemacetan yang terjadi di puncak juga karena kulinernya Apalagi kalau variasinya itu baik Jadi saya memberikan apresiasi ke jelas pariwisata yang setiap tahunnya mengadakan acara ini ya Anda mencari bawa keluar gak sih? Oh iya, kenapa? Anda mencari bawa keluar gak sih produk-produk Bogor? Oh nanti kita lihat, yang penting kita bagaimana ini wisata kuliner di Kabupaten Bogor Variasinya akan lebih bertambah ya Ada Bihuni gak bu yang disediain bu? Kenapa? Bihuni, makanan bikini itu Bu, menurang PHRI gak untuk apa? Oh itu sudah, itu sudah menjadi garapan dari pariwisata Malahan makanan-makanan tadi sih untuk jamuan-jamuan rapat kita Jamuan-jamuan pertemuan kita Itu kan bisa pesan Bu, ini kan mengadakan festival ini banyak sekali makanan-makanan tradisional yang hampir punah nih bu Seperti apa nanti ke depannya bu? Oh justru makanan-makanan tradisional kita kan sebetulnya Kalau Bogor kan khasnya toge goreng Itu mungkin sangat dipertahankan Ada lomi juga, kan itu kan Bogor semua Laksa, laksa ini di Cihideng Sekali-sekali nanti kita ke Cihideng Jadi ada warung laksa yang masih asli Lantainya juga tanah Tapi orang itu tidak melihat tempat Tapi rasa yang dia ini kan Hanya tinggal satu Ini bukan hal-hal yang kita mengetah optimal dererti Jangan laksdang